Sementara itu pemirsa longsor kembali terjadi di Kecamatan Buntau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan menimpa 4 rumah warga. Akibat longsor akses utama Jalan Trans Sulawesi pun lumpuh. Longsor terjadi di Dusun Saluloso, Kecamatan Buntau, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Empat rumah warga rusak parah akibat tertimbun material longsor. Sementara puluhan rumah lain juga terdampak, menyebabkan 50 kepala keluarga di kawasan longsor dievakuasi ke tempat lebih aman. Selain itu, akses Jalan Trans Sulawesi penghubung antara Kabupaten Luwu dan Toraja Utara lumpuh akibat longsor. Mengimbau masyarakat untuk mengungsi. Yang pertama, mencari keluarga yang di sekitar. Kemudian, yang bila tidak cukup, sudah dibangunkan tenda oleh indonesia sosial Kabupaten. Ada proskop kongusi di sana. Jadi, seluruh masyarakat yang ada di sekitar, baik yang berdampak maupun yang rawan terdampak, sudah kita memberikan. Sehingga menghindari terjadinya korban, khususnya korban personil. Tim gabungan TNI Polri berusaha membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilalui. Namun, proses pembersihan terhambat kondisi cuaca dan tanah sekitar lokas yang labil dan rawan longsor susulan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, INUS melaporkan.